I Coference, pada soal kita diminta untuk menyederhanakan bentuk-bentuk aljabar dari opsi A dan opsi B dengan penjumlahan dan pengurangan aljabar. Di mana untuk opsi A kita tulis terlebih dahulu yaitu 5P plus 2 ditambah dengan negatif 2P plus 9. Kita lihat untuk opsi A ada satu variable yaitu variable P. Maka untuk yang variable P kita jadikan 1 sehingga kita peroleh yaitu sama dengan 5P kemudian plus negatif 2P kemudian plus 2 plus 9. Sehingga kita peroleh sama dengan kita lihat disini adalah positif ketemu dengan negatif. Kita ingat jika positif ketemu dengan negatif ataupun sebaliknya yaitu negatif ketemu dengan positif maka berubah menjadi negatif. Sehingga kita peroleh yaitu 5P min 2P kemudian plus 2 ditambah dengan 9 yaitu 11. Sehingga kita peroleh sama dengan kita lihat variabelnya sama yaitu variabel P dan pangkatnya sama yaitu pangkat 1 maka bisa kita operasikan yaitu 5P min 2P maka kita peroleh 3P kemudian plus 11. Maka untuk opsi A bentuk sederhananya adalah 3P plus 11. Kemudian untuk opsi B kita lihat yaitu 3A kuadrat plus 2AB min 5 plus 4A kuadrat min 4AB min 5. Kita lihat ada variabel A dan variabel A dan variabel B maka untuk variabelnya sama dan pangkatnya sama kita jadikan 1 sehingga kita peroleh yaitu 3A kuadrat kemudian plus 4A kuadrat kemudian plus 2AB kemudian min 4AB kemudian min 5 min 5. Sehingga kita peroleh yaitu sama dengan kita lihat di sini adalah variabel A dan variabel A kemudian pangkatnya sama yaitu pangkat 2 maka bisa kita operasikan yaitu 3A kuadrat plus 4A kuadrat maka 7A kuadrat. Kemudian kita lihat di sini adalah 2AB min 4AB dan di sini adalah negatif 4AB sama-sama AB maka bisa kita operasikan di mana 2AB min 4AB yaitu negatif 2AB kemudian negatif 5 min 5 yaitu negatif 10. Maka untuk opsi B jawabannya adalah 7A kuadrat min 2AB min 10. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.